oke bos salam jumpa kembali lagi di channel kita orang biasa kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara mengupload video yang benar ke youtube dan mengatur setelan dari video yang kita upload tersebut agar jumlah view nya banyak ya bagaimana caranya bos ikutin kita oke bos seperti yang kita tahu salah satu masalah dari para youtuber pemula yaitu sedikitnya atau minimnya jumlah view atau jumlah penonton dari video yang mereka upload nah salah satu penyebab minimnya jumlah view tersebut yaitu cara mengupload video dan cara mengatur setelan settingan dari video tersebut nah kali ini kita akan memberikan atau berbagi cara mengupload video serta cara mengatur settingan yang gitu bos oke bos langsung saja kita masuk ke Google Chrome ya saya sudah masuk Google Chrome dan saya sudah login ke akun yang akan saya gunakan untuk mengupload videonya bos nah bagi bos bosku semua yang belum login silakan masuk masukin di kolom pencarian di Google Chrome https.2 garis miring 2 studio titik atau dot youtube.com garis miring channel garis miring lagi di dashboard kemudian akan tampil tampilan seperti ini bos nah inilah studio yang baru bos atau studio beta nah untuk mengupload video kita jangan menggunakan studio yang ini bos kita akan menggunakan studio yang lama atau studio klasik nah bagaimana cara masuk ke studio klasik itu bos sudah terlihat kita lihat icon icon di bawah sudut kiri bawah sudah di bawah sudut kiri bawah itu ada icon orang berlari kita klik saja sudah di klik kita lewati Oke kita sudah di direct ke studio klasik disinilah kita akan mengupload video kita bos kita upload disana sudah ada icon di kanan atas icon tanda panah ke atas kita klik kemudian kita pilih file untuk di upload kita pilih file silahkan masuk ke galeri ataupun ke file manajernya masing-masing kita ambil di galeri kita ambil contoh video yang ini video yang pendek saja bos ya proses pengupload video sedang berjalan disini silahkan kita tentukan judulnya bos misal ini video tentang apa kita masukin judulnya anak lucu Oke reaksi anak lucu misal Oke di kolom deskripsi kita isi juga ya kita isi silahkan di kolom deskripsi kita ketik keterangan yang merujuk pada video yang kita upload ini bos kemudian kita bikin tagar disini tagar di kolom deskripsi ini cukup berompa alos ini cukup juga memancing ataupun menyetarakan video ini dengan video-video yang sudah viral bos misal disini kita bikin tagar anak lucu kita bisa bikin dua sampai tiga tagar di kolom deskripsi kita masukin juga disini kita bisa masukin eh empat atau lebih baiknya oke ini untuk pengaturan info dasar bos disini sudah ada disini publik ada kalau mau tambahkan ke playlist tambahkan playlist kemudian yang ini yang paling penting bos disetelan lanjutan oke disetelan lanjutan izinkan semua komentar kita centang saja kalau memang mau diizinkan kemudian pengguna dapat melihat rating untuk video ini ya kita centang saja kita kemudian kemudian ini juga penting lisensi dan hak kepemilikan ya kita ambil lisensi YouTube standar kemudian disini ada sertifikasi teks ya disini kita pilih konten ini tidak pernah disiarkan di televisi di AS ya izinkan penyematan kita izinkan publikasikan ke Facebook kita publikasikan kita centang saja aktifkan pembatasan usia ini pilihan alternatif kalau memang mau diaktifkan ini kalau kita aktifkan maka penonton yang bisa menonton video kita ini adalah channel channel yang memiliki usia 18 tahun ke atas ini hanya untuk video yang bersifat bukan untuk anak-anak saja bos atau video khusus lah nah kategori disini kita tentukan juga ini sudah banyak kategori silahkan ditentukan kategori yang mana saja dicocokkan dengan video yang kita upload kalau saya disini saya pilih blog dan orang kemudian bahasa video kita pilih tentunya kita pilih Indonesia disini izinkan penonton menerjemahkan judul deskripsi dan subtitle oke kita izinkan saja kita centang kemudian tanggal ini juga cukup penting tanggal perekaman kita klik saja hari ini oke sudah kemudian because test itu sudah kita dicentang kemudian deklarasi konten video ini berisi promosi berbayar nah ini kita centang apabila ada promosi saja di dalam video tersebut bos kalau tidak ada promosi tapi tidak usah dicentang oke bos sudah jelas sampai disini ya kita kembali ke impor dasar pengupload dan sudah selesai disini sudah semua kita atur bos langsung kita publikasikan oke sudah di publikasikan nah bagi video-video bosku yang sudah di upload tapi belum disetting seperti settingan yang ini mungkin bosku mau mengedit lagi settingannya bagusnya di edit saja lagi settingannya yang ini sudah selesai kita klik icon channel kita di bagian atas ya kita ambil YouTube studio kita masuk ke YouTube studio lagi oke kita pilih disini pengelola video ya inilah video kita bos ya disini saya tidak mempunyai video lain nah misalkan anggap saja ini video yang tadi kita upload ini video yang lain kita anggap saja disini kita klik edit untuk mengedit ya maka akan tampil seperti tampilan settingan yang kita praktekkan tadi bos silahkan dibenerin settingannya kemudian simpan perubahan oke demikian bos selanjutnya setelah ini di upload kita kita keluarkan saja lalu kita masuk ke YouTube studio beta untuk selanjutnya tentunya bos bosku sudah paham semua YouTube studio beta bagaimana cara penggunaannya bagi yang belum paham nanti kami upload video selanjutnya bagaimana cara penggunaan YouTube studio beta ini yaitu disini kita akan mengatur thumbnail dari video yang kita upload tersebut bos kita bikin thumbnail semenarik mungkin itu adalah salah satu bagian yang cukup penting juga bos oke bos cukup sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini semoga bermanfaat apabila memang bermanfaat video yang kami bikin ini maka kami persilahkan untuk menekan tombol subscribe dan semoga channel ini berkembang dan terus memberikan manfaat kepada kita semua sampai jumpa selamat menikmati